Hai bismillah terus ini cabe yang sudah digoreng terus tak tambahin lagi yang masih fresh ya sebenarnya enggak boleh lo buang sampah disitu padahal ada peringatannya bisa didenda 6000 mt atau tiga juta rupiah tapi masih ada aja yang naruh sampah disitu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan dia nih Taiwan sekarang saya mau ke pasar Mbak Bu Westi tiap hari kontennya ke pasar ya toh ya beginilah aku mau beli ikan Pak ya Allah berisik Hai kedengeran enggak aku mau beli ikan karena aku punya kulupan jadikan ikan itu bojolnya kulupan ya tambah besi terus ini tadi banyak sudah tidur makanya aku izin ke pasar buat beli ikan mau tak makan sendiri beli sendiri atau Yes Monokwi terus Pak Bos juga nitip lihat dulu di sini ada sayur abha musim panas rebung lagi mau beli cabai dulu tadi ikannya ndak ada cari di tempat lain tapi mau beli cabai dulu ini cabainya banyak isinya abangnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ada mungkin dibawah udah beli dua aja serai gorengan 2.2.2.2 2 ii di kuisiu layong 8 wajak haji ee ban haji ee ban haji sihat lah belanjaan kumbak bubesty sateng krendul setelah jualan selamat menikmati mau beli kemangi langung selamat menikmati sudah mbak besti ini kenapa mandak di tengah jalan tadinya aku tuh pengen beli ikan semar tapi ternyata gak ada akhirnya beli ikan kuning yowes lah ya sedapetnya aja yang penting ada proteinnya orang-orang ini pada kenapa toh numpah kok malang megong malang megong aja belanjaanku pateng grembel mbak besti tuh disana ada di depan situ ada di belakang sana ada ya Allah oke baiklah videonya disambung di rumah saja ya mungkin teman-teman sudah apal buang karena setiap hari tak lewati nunggu lampu merah mbak bu besti videonya disambung di rumah ya mungkin-mungkin saya paling teman-teman juga sudah buwosen banget sudah apal banget sama jalan yang biasa tak lewati oke mbak bu besti ini aku sudah nyampe rumah aku tadi beli selimut ya beli selimut ini harganya 590 ente atau kurang lebih sekitar 290 ribu rupiah 300 ribu kurang sakrit gitu ini selimut musim panas ya jadi selimut musim panas sama musim dingin itu beda kainnya kalau musim panas itu lebih anyep lebih adem kayak gitu kalau musim dingin itu lebih tebal dan berbulu gitu karena biar anget ya tuh kalau musim panas ya kainnya anyep dan lebih tipis kayak gini oh ini tadi sudah dijembreng sama bakulnya ini tadi ada yang macam-macam ada yang 300 300 ente atau 150 ribu rupiah itu tadi saya demek itu kayak gimana ya kainnya itu kayak anget gitu loh jadi kalau seumpamanya dibuat selimutan musim panas itu sumuk nantinya makanya saya beli yang ini motifnya seperti ini kembang-kembang karena yang lainnya itu kok motifnya saya tidak cocok yang cocok cuman ini doang terus tadi sama bakulnya saya juga dibonusin ini air kelapa tadi ditanya kamu mau gak ini terus dikasih no ini tak delok tak lihat tak lihat ininya apa masa kadar luarsanya masih lama ya lumayan lah bisa dingge omben-omben terus saya tadi belanjaannya juga cuman gak banyak ini saya tadi cuman beliin ikannya pak bos terus tadi saya tuh sebenarnya pengen beli ikan semare gitu tapi ternyata gak ada jadinya saya beli ikan ekor kuning saya beli itu satunya 120 ente atau 60 ribu rupiah terus tak membersihkan pisan bakulnya tak suruh eh tak suruh tak apa tak minta tolong buat belah jadi dua kayak gitu loh biar gampang jadi makannya nanti seugel-seugel kayak gitu terus saya tadi juga mampir toko Indonesia ini kalian lihat saya tadi beli serai serai segini tuh harganya berapa ya tadi 35 ente kalau tidak salah 35 ente tuh sekitar 17.500 terus kemudian ini ini sagu tempe sagu ini tadi harganya per gini itu harganya 30 ente atau 15.000 rupiah jadi dua gini 30.000 rupiah 30.000 rupiah itu kalau di tempat saya sudah dapet sak besek sak besek kecil tempe kripek bukan tempe sagu ya tempe kripek sak besek kecil sak besek sak besek kecil karena kan kota saya itu kota penghasil tempe kripek terus kemudian saya tadi juga beli ini ter jagung gorengan ini tadi sudah tampok satu ya mbak besti isinya sebenarnya 6 tapi karena sudah tampok satu jadi tinggal 5 ini tadi harganya 50 ente atau 25.000 rupiah tidak ada yang pengen jualan gorengan di taiwan toh bintang suki hendang bunga kaji harganya 25.000 rupiah dapet 5 eh dapet 6 dapet 6 terus kemudian saya tadi juga beli cabai karena saya tidak punya cabai kemarin beli cabai indonesia tapi hijau semua kurang mantep kayak gitu loh terus saya beli ini tadi harganya 55 ente atau sekitar 27.500 sudah itu saja mbak besti saya tidak beli apa-apa lagi karena duit saya sudah ente oh iya tadi saya melihat peragaan peragaan itu loh panci kan disana tadi ada tulisannya 316 tak pikir harganya 316 ente ternyata 316 itu lapisannya jadi harganya 1000 ente mundur halus tidak jadi beli sekarang waktunya masak mbak bu besti bismillah 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 ada telurnya juga mbak bu besti tak selempetkan disini saja telurnya alhamdulillah cakep mbak besti bismillah ini aku cabainya sengaja dikit ya mbak bu besti terus nanti tak cemplungin cabai indonesia buat lelapan gitu cepus-cepus gitu makanya cabai yang untuk ulek kan itu saya sengaja ngasih dikit bismillah bismillah buat biar biar lagi gitu oh ya kemirinya belum ini tadi bumbunya bawang baik bawang jahat sama kemiri kemirinya hasil nutuk sendiri hasil lurus sendiri di taman ya sudah ya mbak bu besti gini aja jangan terlalu lembut terus nanti tangannya teol bismillah tak cemplungkan ya mbak besti oh masya Allah terus ini cabai yang sudah digoreng yang sudah dialungkan terus tak tambahin lagi yang masih press tak tambahin penyedap terus garam jangan lupa diaduk-aduk wow cabainya kemampul semua ini tak kecilkan apinya ya mbak besti 4 aja 4 pak iya 4 aja mau tak tinggal ngurusin simbah dulu daripada nanti mbak yang ngeriok saya kembali airnya sudah mulai menyusut ya mbak besti ini tadi saya ngasih airnya kebanyakan sampai komplak-komplak sekarang mau tak tambahin santan oke mbak besti sekarang mau tak incipi dulu rasanya kasinan atau bagaimana soalnya biasanya kalau kasinan itu biasanya terus cepat dapat jodoh siapa tahu jodoh saya liminho coba tebak rasanya bagaimana iya asin enggak asinnya pas terus pedisnya kurang dikit sebenarnya ini tadi itu kurang kunyit sama daun jeruk karena lupa danglingan kita matikan kompornya Alhamdulillah madang mbak bu besti ini aku ada kulupan daun singkong terus ini aku tadi ikannya ngambil kepalanya berdoa dulu biar makannya tidak direwangi setan bismillahirrohmanirrohim amin mari madang masya Allah cabai ini mbak besti tak pindahkan langsung ke piring biar enak madangnya bismillah mantap cabai ini cabai ini masya Allah masya Allah masya Allah aku lupanya dulu mbak besti jangan lupa lalapan cabai bismillahirrohmanirrohim lalapan cabai kuahnya tidak terlalu pedas tapi begitu nyeplus cabai bah pedas pas mantap 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 Hai locapin itu kecil-kecil kayak gila Mbak Besti tapi ini potes loh mbakku sampai batuk-batuk mungkin bakunya bau capek kali ya masih Allah enak banget Mbak Besti harus nyobain di rumah kalau punya belimbing ular tambah enak pindu enaknya double soalnya apa ada rasa asam-asamnya kayak gitu capi ini jen Masya Allah nasanya kurang Mbak Besti mantep banget nyemplusi lompok kayak gini Mbak Besti Jan udah ada duanya cabainya dikelompokkan kayak gini cara makannya cabainya itu dikledus itu langsung makpiar gitu di mata mantap karet karet nasinya habis mau nambah nasi terakhir ini apa enak ini esaya enak 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 se Terima kasih telah menonton!